Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Pada kesempatan kali ini saya akan mereview micro SD Samsung evo plus 256 GB Oke teman-temanku semua di depan saya sudah ada micro SD Samsung ya 256 GB evo plus ya jadi micro SD ini saya beli di toko ofisial Samsung di Shopee Samsung memory official shop ya jadi terjamin keasliannya micro SD ini saya beli dengan harga Rp 299.000 evo plus ini sudah ada adapternya ya untuk garansi sendiri 10 tahun untuk micro SD dan satu tahun untuk adapternya transfer speed ya evo plus ini 130 MB per second namun ketika saya bertanya lewat chat di Shopee yang 130 MB per second itu untuk kemampuan membaca atau read ya kemudian untuk kemampuan menulisnya itu maksimal itu 120 MB per second ini bisa digunakan di smartphone kamera action kamera dan drone ya ini seperti ini ada hologram ya untuk menjamin keasliannya seperti ini jadi harap hati-hati akan karena banyak produk Samsung yang dipalsukan ya jadi pastikan produk yang anda beli itu original oke inilah tampilan belakangnya Samsung micro SD XC ya kelas 10 AA2 V30 ya jadi ini sudah waterproof kemudian wear out proof X-ray proof kemudian temperatur proof jadi tahan pada temperatur tinggi tahan terhadap magnet atau magnet proof dan drop proof ya sudah dites lebih tahan pada jatuh ya tidak tidak rusak seperti itu ini untuk kartu garansi seperti ini jadi ini tertulis ya garansi 10 tahun garansi maksimal itu terbatas 10 tahun Samsung Electronics ya ini buatan Filipina kemudian miradi ini juga sudah mendukung 4K ya agar eh dalam menggunakan kualitas video itu bisa langkah teman-teman tampilan dari micro SD yang yang original adaptornya tampilannya seperti ini Samsung tulisannya rapi ya kemudian Samsung 2056 evo plus untuk micro SD nya juga tulisannya nampak rapi ya untuk warna biru gelap ya seperti ini kemudian untuk tampilan 6 belakang adaptornya seperti ini tertulis made in China ya desain by Samsung seperti ini ini timbul ya adaptornya kemudian untuk micro SD tertulis eh made in Philippines ya seperti ini kemudian ada eh nomor seri tanda centang dalam lingkaran seperti ini jadi pastikan eh anda membeli micro SD yang asli ya agar kualitas dan kecepatan dalam membaca file ataupun menulis file bisa optimal bila digunakan pada smartphone teman-teman saya sudah menunjukkan aplikasi SD kartes untuk melihat performa dari micro SD evo plus ini untuk kapasitasnya tertera 256 GB atau eh sesuai dengan kemasan karena berdasarkan pengalaman pada beberapa micro SD kapasitasnya di bawah kemasan ya itu wajar karena memang kadang berbeda dengan eh antara real dan spesifikasi yang ada di kemasan seperti itu oke langsung saja kita coba untuk mengetahui gambaran gambaran dari performa micro SD ini ini saya setting 1000 MB ya ini 39 ya masih berjalan ya kemampuan menulisnya 38 MB ya kemudian untuk kemampuan membacanya hingga 80 MB per second lalu saya akan mencoba ketika disetting menjadi 4000 MB per second apakah ada perbedaan dibandingkan dengan 1000 MB per second oke teman-teman ini saya percepat ya hasilnya ketika disetting 4000 MB itu tidak jauh berbeda itu tidak jauh berbeda ini tertulis 37 MB per second dan kemampuan membacanya itu 86 MB per second kurang lebih seperti itu ini dicoba di HP realme c11 ya dengan spek agak di bawah ya mungkin kalau HP dengan spek yang bagus itu ada perbedaan hasil ya oke itu dulu ya review kali ini tentang eh micro SD Samsung EVO semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati